Hey, yo, what's up, mas, bro, beli kembali di channel gue, Nuga, Prise Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas nih Tentang spesifikasi HP lagi bro Yang cocok banget untuk PES 2021 Mobile ini Jadi gue bakal nginfoinnya itu Sekitar harga Di harga 2 jutaan Dan di harga 3 jutaan Jadi gue rekomendasiin 3 HP Di harga 2 jutaan yang bagus untuk PES Dan 3 HP yang bagus juga Di harga 3 jutaan untuk PES Mobile tentunya bro Hey, yang pertama Realme Narzo 20 Nah ini HP yang rilis bulan November kemarin Jadi masih baru banget, masih anget banget ya bro ya Nah, dia itu menggunakan chipset Helio G85 Jadi G85 itu saingannya kalau nggak salah sama Redmi Note 9 Ya, sama itu ya, chipsetnya sama Jadi ini recommended banget menurut gue di harga 2 jutaan Kalau nggak salah harganya sekitar 2, 2 atau 2, 3 mungkin ya Jadi setiap daerah itu berbeda-beda untuk harga handphonenya Jadi gue buletin aja lah 2 jutaan bro ya Settingannya udah pasti standar ya bro ya Karena untuk tinggi jangan ngaret banyak Karena bisa dibilang itu PES Mobile udah cukup berat Untuk bermain di sebuah HP udah lumayan berat bro ya Gue pun sekarang pakai HP Redmi Note 9 Pro Yang notabene Snapdragon 720G itu Nggak smooth banget kalau settingnya Tapi kalau untuk standar 60 fps itu lancar banget Mau online match, mau lawan komputer sama aja ya bro ya Untuk yang kedua, Xiaomi Redmi Note 9 Ini HP yang udah cukup lama juga Sekitar 6 bulan kebelakang Release-nya Ini dia menggunakan chipset yang sama Kayak Realme Narzo tadi Yaitu Helio G85 bro ya Jadi ini saingan beratnya juga Bisa dibilang saingan berat gitu sama Realme Narzo ya Nah ini gue udah pernah pakai HP ini Jujur gue udah pernah coba maksudnya Udah pernah coba sendiri Dan untuk set standar itu lancar Tapi untuk tinggi Nggak terlalu smooth ya Nggak enak Nggak enak lah intinya bro ya Untuk set, apalagi pas online match Jadi untuk set standar 60 fps Lancar bro Untuk Helio, untuk Maksudnya untuk Redmi Note 9 Dan yang terakhir ada Infinix Note 8 Nah untuk Infinix ini memang agak asing Tentu buat kalian yang nggak tahu Infinix itu apa Infinix itu kan merk HP Tentunya merk HP ya bro ya Yang sekarang itu lagi Rame-rame lah ya Kalian kalau sering buka YouTube Kalian mungkin sering melihat review HP Infinix Itu banyak bro ya Karena memang spesifikasi Spesifikasi HP yang ditawarkannya itu Cukup Mempuni dan tidak menguras kantong tentunya bro Nah untuk Infinix Note 8 ini Menggunakan chipset G80 Nah untuk chipset Helio G80 dan Helio G85 Itu tidak berbeda jauh bro ya Jadi cuma berbeda Tipis banget perbedaannya Nggak terlalu mencolok bro Untuk harganya bisa dibilang Sekitar 22-23 bro ya Kalau gue lihat pas awal rilis gitu ya Mungkin di setiap daerah pun berbeda-beda bro Nah itu adalah ketiga HP rekomendasi dari gue Di range harga 2 jutaan bro Oke lanjut bro Di range harga 3 jutaan itu ada Yang pertama ya Yang gue rekomendasiin buat kalian Bermain PES Mobile tentunya bro Di PES 2021 ya Yang pertama ada Realme Narzo 20 Pro Nah ini adalah Bisa dibilang tingkatannya lagi ya Atau spek di atas yang Realme Narzo 20 tadi Yang ini yang Pro nya bro ya Nah disini dia menggunakan chipset Helio G85 Eh salah Helio G95 Nah Untuk chipset seperti ini di HP lain Dihargai sekitar 4 juta Di HP kalau nggak salah di handphone Realme 7 itu harganya Rp 3.99 Nah jadi disini memang rekomendasi banget Buat kalian yang mau cari-cari HP di harga 3 jutaan Untuk PES Mobile itu Kalian bisa pilih Realme Narzo 20 Pro Untuk yang kedua Ada Poco X3 Nah ini yang kemarin Bulan-bulan kemarin sempat viral itu Karena memang harganya yang nggak ngotak bro ya Terlalu murah untuk harga atau Untuk spek seperti itu bro Dia menggunakan chipset Snapdragon ya Snapdragon 732 atau 732G ya 732G itu bisa dibilang chipset mid-end ya Kelas menengah tapi udah 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 mau mencapai flagship lah Bisa dibilang ya Mendekati flagship Karena memang harganya itu yang hanya sekitar 3 jutaan Kalau harga 3 jutaan memang ini yang terbaik sih Menurut gue ya Ini yang terbaik Poco X3 Nah untuk yang terakhir yang ketiga Di range harga 3 jutaan gue ada HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro Atau Kayak tadi ya Tingkatannya di atas Note 9 Ini harganya sekitar 3 juta 3 juta seratus untuk RAM 6 Dan 3 juta lima ratus untuk RAM 8 Jadi Yang gue pakai sekarang ini ya Yang gue pakai Main Pest Mobile sekarang Xiaomi Redmi Note 9 Pro Yang RAM 8 itu sangat-sangat lancar Untuk settingnya memang Gak terlalu semut Bisa dibilang Paling dapat fps-nya itu 4550 lah 55 ya Gak terlalu 60 fps Tapi untuk set standar 60 fps lancar banget Mau kalian main online match Atau kalian mau main Versus komputer Itu lancar banget Gue udah pakai sendiri Untuk HP yang Xiaomi Redmi Note 9 Pro Itu lancar banget bro ya Nah Jadi segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini Biar channel ini makin berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya